Guardian of the Lens yang merupakan drama adaptasi BL telah mulai syuting. Dalam video tersebut, keduanya juga berkandengan tangan saat berbelanja di pusat perbelanjaan bahwa dirinya pernah menikah. Dan gak ada yang aneh yang serius. Tapi tiba-tiba dirumurkan dating, dikarenakan foto gitu doang. Hai semuanya, saya Yusuf Kim dan selamat datang kembali di channel youtube saya. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dan juga nonton video ini. Terima kasih banyak. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap Chen Muji yang dituduh punya hubungan sesama jenis ini dengan Wu Chu Yi. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Untuk pertama, aku akan kenalin dulu sama kalian siapa itu Chen Muji. Mungkin ada yang belum terlalu mengenal atau ada yang pengen kenalan. Chen Muji aka Luke Chen adalah aktor asal Cina yang memiliki debut actingnya pada tahun 2019. Ia mulai debut melalui sebuah film fashion trilogi berjudul Creation of the Gods. Dalam film tersebut, Chen Muji ini berperang sebagai putra mahkota bernama Jin Yao. Namanya itu semakin terkenal yang usai membitangi drama Cina Shensha terbaru yang bertajuk The Stereo. Dalam drama itu, ia berperang sebagai Cao Feng, yaitu seorang putra mahkota iblis yang licik. Berkat perannya di drama The Stereo, Chen Muji mendapatkan banyak perhatian dari penonton dan juga penggemar. Dan di sudut punya usul seleber profesi sebagai seorang aktor, ternyata pria dengan tinggi badan 186 cm ini juga berprofesi sebagai seorang model. Dan baru-baru ini, setelah rumor menghampi dirinya seiring dengan naiknya nama dia. Ya, ibaratnya tak pepatah lah ya teman-teman ya. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpah. Bener juga ya. Jadi ternyata setelah namanya ini naik banget nih ya kan, berkat drama itu. Pokoknya populer banget nih banyak job sana-sini. Eh, banyak banget rumor. Kita mulai dulu dari rumor pertama. Rumor pertamanya itu adalah tentang bagaimana dia dituduh punya hubungan sesama jenis dengan Wu Chuyi. Nah, jadi ceritanya itu pada tanggal 13 Oktober, beberapa netizen itu mengungkapin bahwa si Chen Muji diduga memiliki hubungan spesial dengan Wu Chuyi. Netizen membagikan foto keduanya di masa lalu di media sosial Instagram. Dan kemudian menghapus akunnya, Usai Viral. Yang hapus akunnya itu adalah netizen yang unggah foto mereka tadi. Dalam foto yang sudah diunggah, kita itu dapat melihat kebersama keduanya yang diduga dilakukan beberapa tahun lalu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari foto ini, fotonya biasa aja teman-teman. Menurut aku ini biasa aja. Dan nggak ada yang aneh, serius. Tapi tiba-tiba dirumorkan dating, dikarenakan foto gitu doang. Cuman foto kayak gitu aja udah dirumorkan berkencan. Dan setelah rumor ini beredar dan juga panas teman-teman, akhirnya salah satu pihak yaitu Wu Chuyi angka suara dan juga memberikan klarifikasi. Untuk Wu Chuyi itu mengatakan bahwa foto-foto yang diposting online memang diposting olehnya 5 atau 6 tahun yang lalu. Namun ada namanya nih, mereka tak berkencan seperti yang sudah dituduhkan oleh si netizen. Dirinya dan juga Chen Muci itu hanyalah teman sekamar doang dan kayak saudara gitu loh teman-teman. Nggak ada yang lebih. Lebih lanjut, Wu Chuyi mengatakan, Tolong dong jangan sebar ke rumor, jika ada yang dengan jahat membocorkan tentang saya atau Chen Muci atau menyebar ke rumor tentang mereka, kami akan menggunakan hukum untuk menghukum pelanggaran privacy. Dia kemudian mengatakan di area komentar bahwa seseorang berpura-pura nih menjadi dirinya di Instagram dan melakukan editan pada foto-foto yang dia posting di masa lampau dan menyebarkannya. Wih, parah juga ya. Dan sekedar untuk informasi, Wu Chuyi ini sebelumnya juga adalah seorang aktor dan dia pernah bermain dalam drama Fox Fury pada tahun 2017. Namun kini dirinya telah lama tidak aktif nih di industri hiburan. Dan sebelum dirumorkan berkencan dengan Wu Chuyi, ternyata Chen Muci juga dirumorkan berkencan dengan penyanyi cantik yang bernama Chen Bing. Rumor ini beredar usai ada paparazzi yang mengekspos momen ketika mereka tengah jalan bareng. Keduaannya juga terpotret sedang makan mie bersama. Chen Bing tampaknya juga membantu Chen Muci menapikan topi dan maskernya. Setelah makan, keduanya terekspos pergi berdua menuju ke toko perhiasan bersama di sebuah mal. Tampak Chen Bing sedang memilih cincin di toko tersebut yang menguatkan dugaan kencan antara keduanya. Dalam pintu tersebut, keduanya juga berkandengan tangan saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Dan setelah itu, netizen juga pernah mempertresetnya Chen Muci keluar dari mobil Chen Bing. Tetapi, tak banyak menarik perhatian. Tanya itu saja nih, Ibunda Chen Bing juga berkali-kali menyukai unggahan terkait Chen Muci di media sosial. Namun, gosip kencang keduanya saat ini belum mendapatkan tanggapan dan klarifikasi dari pihak manajemen. Sementara itu, Chen Muci tidak hanya menghebohkan penggemar dengan berita kencangnya saja. Namun, dirinya sempat membuat heboh penggemar usai mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa dirinya pernah menikah. Di sini, ada seorang netizen yang diketahui menemukan data dari Biro Urusan Sipil yang menunjukkan bahwa Chen Muci telah mendaftarkan pernikahan dan perceraian. Hal ini langsung menimbulkan kontroversi di kalangan banyak netizen dan membuat penggemar aktor tampan itu sangat terkejut. Tak lama kemudian, aktor kelahiran 1997 itu memberikan tanggapan kepada publik atas rumor pernikahannya. Dalam pernyataannya, Chen Muci mengatakan, Saya ingin menjawab secara formal, memang ada pernikahan yang berakhir secara damai dan tidak dikaruniai anak. Dia bukan seorang artis, jadi tolong jangan ganggu kehidupannya. Saya juga ingin meminta maaf adanya di sini, saya minta maaf karena telah mengganggu hidupnya. Jika seseorang terus menyebarkan rumor tentang privasi pribadi saya dan menggunakan masalah ini untuk menyerang dan menghinanya, saya akan menuntutnya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua orang kepada saya, dan saya juga minta maaf karena menyita sumber daya publik karena masalah pribadi. Wih debak, ini menunjukkan bahwa Chen Muci ini adalah sosok yang gentleman banget, dan dia juga sangat melindungi privasi dari mantan istrinya. Dan setelah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Luke Chen, a.k.a. Chen Muci, netizen pun memberikan beragam reaksi. Banyak netizen yang menyebut bahwa sang aktor itu menikah di usia yang sangat muda. Dan dari kasus yang satu ini, ada media Tiongkok yang terkena dampak. Karena untuk media gosip Tiongkok ini telah mengungkapkan kepada publik bagaimana dokumen percarian dari artis Chen Muci. Foto yang diunggah oleh media gosip sebagai bukti diduga berasal dari sistem pecatatan perkawinan Departemen Urusan Sipil, yang mana dokumen ini diklaim bersifat rahasia. Hal tersebut dikarenakan dokumen terkait melibatkan informasi pribadi, seperti nomor KTP dan informasi pencatatan rumah tangga. Informasi perceraian adalah informasi pribadi yang khas yang tidak diketahui oleh pihak luar, dan merupakan privasi pribadi. Tidak seseorang yang mengungkapkan informasi perceraian perorangan merupakan pelanggaran nyata, dan juga pelanggaran serius terhadap hak privasi warga negara. Penyebar luasan foto dokumen merupakan tindakan ilegal, atau bahkan pidana yang melanggar privasi orang lain. Dan dilansir dari sohu.com, hukum pidana di Tiongkok mengatur bahwa menjual atau memberikan informasi pribadi warga negara kepada orang lain, merupakan kejahatan pelanggaran hak milik warga negara. Dan seseorang pengacara mengatakan bahwa Chen Muci bisa saja melaporkan media gosip itu kepada badan keamanan publik, untuk diselidiki dan ditangani secara hukum. Di sisi lainnya, Guardian of the Lands, yang merupakan drama adaptasi BL, dibintangi oleh Chen Xingxiu, telah mulai syuting. Di matang 2 April, drama serial berjudul Guardian of the Lands, mengelar upacara pemberkatan dan syuting perdana. Dengan dimulainya syuting, secara tidak langsung mengkonfirmasi bodoh pemain utama pria, yaitu Chen Xingxiu, dan aktor pendatang baru Chen Muci. Serial ini merupakan drama adaptasi dari novel bergenre boys love atau BL, karya Frights berjudul Of Mountains and Rivers. Drama ini mengisahkan karakternya Chuhan yang selalu didimpingi oleh Nan Shan, yang menjaga sebuah gunung dan melakukan perjalanan menarik lainnya. Chuhan akan dibintangi oleh Chen Xingxiu, sedangkan Nan Shan yang tangguh dimainkan oleh Chen Muci. Kedua aktor ini membuat netizen tertarik untuk membahasnya, karena sudah mempunyai kemisteri yang menarik saat upacara pemberkatan. Syuting ramahnya itu dimulai dari hutan yang lebat tempat di mana karakter Chuhan baru saja jatuh dari tebing dan bertemu dengan penduduk setempat. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah informasi mengenai Chen Muci yang akhir-akhir ini rame banget diperbincangkan. Gila ya, banyak banget hal yang terjadi dengan Chen Muci. Dirumorin pacaran selama jenis, dirumorin dengan penyanyi ini, hingga informasi mengenai pernikahan dan juga percariannya yang disebarkan. Sekali lagi, kisah dari Chen Muci ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita sudah berada di puncak nih, akan ada banyak hal yang akan menerpa kita. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, tetap semangat aja buat Chen Muci. Semoga kedepannya sukses dengan karya-karya terbarunya. Keep fighting! Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusuke Mamed dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax